Wah ini lor, wah ini sempat pecah lor Airnya sudah masuk ke pistonnya Seperti ini, ini aman Tidak ada kerowak lor Jadi lanjut kita pasang Ini supernya nih Wala iya, bentuknya kayak uang lor Lah kepi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di my channel Halo sahabatku semua sedulurku Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Amin Oke bro lor Hari ini kita mau servis 120 PS Ragasa Yang lalu lor Yang kita servis sarong gardannya Gardannya dan transmisinya Kali ini datang lagi lor Mesinnya itu panas Airnya nyembur-nyembur Sebelum kita mulai jangan lupa dukung terus channel ini Jangan lupa like dan subscribe Mudah-mudahan cara sederhana ini Bisa membantu untuk teman-teman semua yang membutuhkan Oke bro lor Kita lihat dulu Nah ini lor Ini langsung kita buka ya Kita mau melihat pakin dieselnya Bermasalah atau tidak Dikarenakan airnya nyembur-nyembur atau panas Kita lihat dulu pakin dieselnya Kita buka dulu Untuk bot-botnya lor Memang mobil ini medannya sangat parah ya Karena juga untuk langsir Jadi ya seperti ini lor Tinggal tergantung supir dan medannya Oke kita lanjut dulu Boknya alon-alon Yuk alon-alon ya Kita lanjut dulu Kita bukai Ini lagi kita Mulai lepas botnya Kita mau membuka dieselnya Dan kita lihat pakinnya Atau gasketnya ya Oke kita lanjut dulu Mudah-mudahan Hanya pakin dexelnya Begitu Kita lanjut Kita angkat dulu Untuk dexelnya lor Ini kita gotongan dulu Oh sakit Oke Gak apa-apa Balik Di balik deh Di posisi balik Biar kita lihat Oke Cerit plastik itu Lobangnya intek ditutupi pakai plastik Karet Nah ya seperti ini lor Untuk dexelnya sudah kita buka Nah ini ya Sama-sama kita lihat Nah ini Ini bocor nih Yang hitam ini Bocor Ini sangat parah ini Bocor ya Oke kita lihat ke bloknya Untuk pangin dexelnya seperti ini Nah ini lor Bisa dilihat ya Nah ini Ini kebakar Harga bocoran Wah ini lor Wah ini Sempat pecah lor Kebakar Nah ini ya Lalu kita lihat disini Wah ini lor Ini air radiatornya Sempat masuk ke pistonnya Seperti ini Tapi masih sedikit lor Belum begitu banyak ya Dikarenakan apa Dikarenakan pangin dexelnya Bermasalah Bisa dilihat ini Ini ada bekas terbakar Jadi kompresi Bocor begitu lor Oke seperti biasa Kita bersihkan dulu Nanti kita lihat bareng-bareng Untuk Cleanernya ya Atau Poringnya Kita bersihkan dulu Oke setelah kita bersihkan Untuk dexelnya Seperti ini Disini Tidak ada kerusakan Yang berarti ya Masuk saya itu Membaling Begitu Lalu kita lihat Untuk Stinder bloknya Atau bloknya Disini Begitu juga Disini ya Yang sangat parah Kebocoran dari awal Disini aman Tidak ada keruak lor Jadi Lanjut kita pasang Untuk Paking dexelnya Ini kita pakai yang asli Untuk Untuk botol klapnya Ini untuk lifternya Atau botol klapnya Ini harus dibersihkan ya Harus kita buka Masalahnya kita bersihkan Untuk pakingnya Pasti masuk ke dalam Ini harus dibersihkan Lanjut kita pasang Dan kita pasang Paking dexelnya Asli punya Oke kita pasang dulu Untuk Paking dexelnya Oke Ini kita pakai yang asli Bisa juga Dikasih Grace Ataupun oli ya Ini kita langsung Oke lanjut kita Naikkan dexelnya Kita angkat dulu Itu lagi dibersihkan itu Ini kerja di luar lor Oke kita lanjut Abang kanteng Oke kita lanjut lor Ini kita pasang Pelan-pelan Tengok depan Kita pasang dulu Untuk Dexelnya Ini kita Ini kita Mau kita ramekan nih Biar cepat Biar cepat rampung Oke untuk dexelnya sudah terap Kita lanjut pasang bautnya Seperti biasa Mudah-mudahan cepat rampung Oh dirakit dulu Ini jagoan saya nih Generasi penerus Ini supirnya nih Ini supirnya nih Alah iya Bentuknya kayak ngonolor Lah Supirnya kayak ngonolor Mobilnya kepi Oke kita lanjut Kita kunci dulu lor Bautnya Oke setelah Kita kunci bautnya Lanjut Kita pasang Seperti biasa Selang nozzle Dan selang udaranya Lalu kenal potnya Nanti kita setel Klepnya Kita lanjut dulu Wah rame Tentengin lor Wah Sama nonton Lagi Kita keroyok ini Wiss Pas datang Youtuber kita Ini Mister Saputra Dari mana bos Bang Bokman Mana oleh-olehnya Rambutan Rambutan dari Dona Toba Dari tengah pulau Itu juragan Isusju itu Telur Mister Mister Bokman Oke kita lanjut dulu Oke setelah Kita pasang Dexelnya Lalu Mengunci bautnya Untuk ukurannya Kita pakai 19 ya 19 kg 19,5 kg Lalu Untuk selang nozzle Ini sudah kita pasang Untuk Klepnya sudah Saya setel disini Seperti biasa 0,40 mm Sama rata Untuk kenal potnya Sudah kita pasang Lanjut Kita pasang Untuk tutup klepnya Kita pasang dulu Kita pasang Bautnya Wah Karatnya mantep Siap Samur Setelah kita pasang Tutup klepnya Lalu selang hawanya Lanjut Kita isi olinya Dan air radiatornya Semangat terus bos Kita isi dulu Semua ini pak Kita isi olinya dulu Itu yang isi olinya Supirnya tulur Supir balap Montor pun Ya Dapat kesimpatan Solar Oke setelah Kita isi olinya Lalu air radiatornya Coba kita anginan dulu Kita hidupkan Oke mas Coba mas Di starter mas Kita anginan dulu Lagi Untuk minyaknya Sudah keluar Jadi kita kunci Untuk selang nozzle Oke setelah kita kunci Untuk selang nozzle Lalu kita tes hidupkan dulu Oke mas Coba di starter mas Oke untuk mesinnya Sudah ini lor Kita lihat olinya Untuk olinya Untuk olinya Sudah itu ya Olinya bagus Naik Kita panas dulu Kita panas dulu lor Setelah kita panas lor Kita coba dulu gas dulu ya Ini sudah maghrib Alhamdulillah Untuk perbaikan Dari ragasannya Sudah selesai Untuk permasalahan Pada Pakin dieselnya ya Itu Gosong Sudah kita ganti Mudah-mudahan Aman dan lancar Mudah-mudahan Cara sederhana ini Bisa membantu Untuk teman-teman semua Yang butuhkan Terima kasih Untuk semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat terus bos Terima kasih Sub indo by broth3rmax